Saul sangat marah dan iri hati kepada Daud 1 Samuel 18 ayat 1-9 Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu akhir-akhirnya jabatan Raja itu pun jatuh kepadanya sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud selamat menikmati